Saudara, ratusan warga desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan mendatangi kantor camat Air Sugihan, menuntut Bupati Oki segera melantik calon Kades. Ratusan warga desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan, Oki, yang diduga pendukung calon Kades terpilih, mendatangi kantor camat Air Sugihan. Dalam orasi yang disampaikan para peserta aksi, menolak keras keputusan Bupati Oki Iskandar terkait polemik Pilkades dengan mengeluarkan surat rekomendasi pemilihan suara ulang. Para peserta aksi menilai calon Kades terpilih, nomor urut 2, Rumahidah, unggul dengan selisih 97 suara, mengungguli kandidat Kades nomor urut 1. Para peserta aksi demo menuntut Bupati Oki membatalkan pemilihan suara ulang dan segera melantik calon Kades terpilih, Rumahidah. Ada bermasalah, Pak. Kami yang menang merasa didolimi, Pak. Itu sebenarnya menang nomor berapa, Pak? Menang 0-2. Gitu. Dengan selisih mata pilih 97. Permasalahannya itu ada di kelelalian di Panitia, Pak. Sebelumnya memang sudah diperiksa, Pak. Sudah ada seluruh unsur musbidah dan camat sudah ada di lapangan. Kita pengiriman berkas itu, Pak. Camat dan langsung ke kebuatan. Sementara itu, camat air sugihan Hadi Oktarisman mengatakan persoalan pilkades di kecamatan air sugihan yang digelar serentak beberapa waktu lalu telah ditangani dan dimediasi oleh pihak pemerintah Kabupaten Oki dan hasilnya telah keluar hasil surat rekomendasi PSU. Selagi kecamatan, kuramil, bonggung, bolseg ini sekedar fasilitata bahwasannya tersantara kesempatan tersebut. Dan berdasarkan induksi bahwasannya kita masih zaman pandemi COVID-19 makanya kita kemarin diminta untuk tipe TPS itu jumlahnya 500. Saat ini suasana keadaan di desa Bukit Batu dalam keadaan kondusif. Semua pihak terutama pendukung calon masing-masing diminta menahan diri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yudi Gromiko, TVRI Sumatera Selatan melaporkan dari Ogan Komring Ilir.